Kecelakan beruntun yang melibatkan enam kendaraan terjadi di tol dalam kota arah Cawang, Jakarta. Tiga orang dilaporkan terluka imbas kecelakan tersebut. Inilah kondisi pasca terjadinya kecelakan beruntun di tol dalam kota Jakarta Jumat Pagi. Kecelakan tersebut tidak hanya mengakibatkan kendaraan ke arah Cawang bertabrakan. Dua mobil yang melaju di jalur kontraflow juga ikut tertabrak. Menurut Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBPO Jorruselani, kecelakan beruntun melibatkan enam kendaraan ini terjadi saat mobil mobilio melajur dari arah barat menuju timur. Saat dilokasi, mobil mobilio itu dipotong oleh mobil Mitsubishi L300 hingga membuat pengendara kaget. Karena kaget, mobil mobilio tersebut berhenti mendadak dan memicu terjadi tabrakan kendaraan lainnya yang berada di belakangnya. Sementara itu, pengendara Mitsubishi L300 melarikan diri. Polisi masih mencari keberadaan sopir mobil tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diketahui tiga orang terluka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!